iya dia tanya pokalis juga sih mas pokalis juga pokalis pokalisnya udah banyak kebetulan udah banyak sekali lu makanya apa sih sebenernya nomor satu tadi soal seribu orang oh iya iya dua harinya ya dua hari kita kita itu punya berapa sebentar bukan-bukan mas buntur kita sudah merekam merekam berapa orkestra lagu orkestra kita sudah merekam hampir 60 mas kita beli 56 iya berarti kira-kira bisa bisa berbeda kira-kira bisa berbeda karena saya gak suka ngulangin repertoire di hari di tempat yang sama mungkin bisa repertoirenya beda karena penyanyinya juga beda ya ya di Surabaya beda ya kan di Surabaya ada kan ada dua hari tuh mas Altu di hari pertama Andi ada dua di hari pertama ada hari kedua ada Andi dan mudah-mudahan penyanyinya mau juga biasanya mau karena saya mau memang bukan kamu penyanyian dewa maksudnya yang tiga biasanya mau diatur-atur itu supaya supaya gak boring ini hari pertama hari langsung nyanyi lagu yang ini hari kedua di Surabaya kamu dua hari oh iya dua hari berarti ya pasti-pasti saya jamin tidak sama saya jamin tidak sama mungkin akan kita kasih listnya kepada penonton nanti ya kalau lagu ini di hari pertama hari langsung nyanyi lagu ini hari kedua nyanyi lagu ini Fizal juga lagu ini saya jamin sih karena melihat kesiapan daripada orkestranya sudah pernah merekam 56-60 lagu saya rasa itu bisa dua semua yang kita mainkan tidak ada yang kita tidak mainkan terus sebenarnya saya lebih suka orkestra itu didengar tanpa melalui speaker jadi kenapa saya gak suka apa audiens yang lebih besar karena akhirnya orang mendengar orkestranya dari speaker kan padahal orkestra itu enak ditonton 500 orang langsung mendengar suara gesekan daripada stringnya itu karena itu beda dengar langsung sama dari speaker cuman Bapak Aldo sebagai pemilik daripada Redline dia memberikan sesuatu yang tidak bisa saya tolak apa itu mas ada boleh dan mungkin bisa saya tambahin untuk orkesta yang tanpa mikrofon itu gedungnya di Jakarta yang bisa baru cuma satu yaitu ada ya di sekitar Kemayoran itu memang dibangun untuk orkestranya chamber bukan di Jakarta ada satu gedung kebetulan itu gereja sebenarnya gitu tapi itu memang dipersiapkan akustiknya tanpa mikrofon tapi bentuknya chamber jadi kayak teater gitu kapasitasnya juga sangat kecil dan ternyata tidak disewakan untuk kebutuhan yang lain oke untuk plastik untuk plastik bener itu mikro speakernya sangat sedikit kecil sekali ya untuk pokasnya harapan udah mudah sih dengan ada at the orkestranya akan banyak tempat bisa kalau itu juga main disitu ya cipul semua ne oke ada lagi pertanyaan yang belum menjawab yang ketiga ya oke silahkan mas coba hubungi Tio aduh kita ajak mas kita nanyanya vokalis 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 juga sih mas vokalis juga vokalisnya udah banyak kebetulan udah banyak sekali lur vokalis sebenarnya oke sip